Saudara kebakaran di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat masih sulit dipadamkan melalui jalur darat. Pemda setempat masih menunggu helikopter dari BNPB untuk pemadaman dari jalur udara dengan menggunakan waterboom. Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan meninjau langsung proses pemadaman api di TPA Sarimukti. Titik api di TPA Sarimukti kian meluas, hingga kamis sore kemarin terdapat titik api di seluruh zona mulai dari 1 hingga 4. Kebakaran pun telah mencapai 95 persen dari luas lahan TPA Sarimukti, yakni seluas 19,5 hektare. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status darurat bencana kebakaran gunungan sampah di TPA Sarimukti untuk mempercepat penanganan. Pedatapan status darurat bencana untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat dan BNPB. Berdasarkan data Polskol Kesehatan, kebakaran TPA Sarimukti tercatat 41 warga terinfeksi ispah. Warga yang terinfeksi mulai dari Balita hingga Lansia. Bagaimana perkembangan terkini upaya pemadaman di tempat membuangan akhir sampah Sarimukti Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Ahmad Fadila yang melaporkan langsung di sana. Selamat pagi Ahmad, bagaimana perkembangan terkini dari upaya pemadaman kebakaran yang melanda TPA Sarimukti? Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Ya, Greska dan saudara dapat selverkan di hari ke-7 kebakaran yang terjadi di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat hingga pagi ini masih belum dinyatakan sudah selesai atau sudah padam. Tetapi, di pagi ini pun sudah tidak jarang sekali dari titik-titik api baru yang terlihat dari tampak di TPA Sarimukti. Hanya kepulauan asap tebal yang dampak dari kebakaran di TPA Sarimukti. Memang saat ini petugas dinas kebakaran masih berjebaku memadamkan api di TPA Sarimukti melalui jalur darat dengan mengadakan sedikitnya 5-6 mobil damkar yang bersiaga 24 jam di TPA Sarimukti ini. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemadaman melalui jalur darat walaupun kondisinya masih belum membuahkan hasil dengan proses pemadaman jalur darat ini. Grazia. Baik Ahmad, ini kan dilihat di belakang kondisinya sudah mulai padam. Kemudian bagaimana dengan proses pembuangan sampah di TPA ini? Apakah masih berlangsung? Ya, Grazia memang sejak terjadinya kebakaran pada Sabtu kemarin untuk proses pembuangan sampah di TPA Sarimukti memang tidak berjalan optimal. Artinya, sejak 3 hari yang lalu proses pembuangan sampah di TPA Sarimukti ini dihentikan secara total. Dikarenakan akan mengganggu aktivitas proses pemadaman di TPA Sarimukti sehingga selama proses pembuangan sampah di TPA Sarimukti dihentikan berdampak kepada sejumlah daerah di wilayah Bandung Raya seperti Kota Bandung, Kota Jemahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung yang terjadi penumpukan sampah di setiap kota atau di setiap TPA Sarimukti penyumbang sampah di TPA Sarimukti. Sehingga, tapi untuk mengantisipasi itu rencananya pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akan membuka zona darurat pembuangan sampah di TPA Sarimukti ini. Namun, waktunya masih belum dapat dipastikan. Baik, melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadila. Selamat bertugas.